Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam hari membaca Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh dapat datang di hadapanmu. Bapak pada malam hari ini kami kembali jumpa di dalam hari membaca Alkitab. Dan kami ingin membacakan kebenaran firmanmu. Bapak tolong kami. Kami menyadari kami penuh kelemah dan kekurangan. Kami jauh daripada sempurna. Oleh karena itu ya Bapak kami butuh hikmat daripada engkau. Kami butuh roh kudusmu untuk menguasai hati pikiran kami. Supaya firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan pada malam hari ini, Boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami. Boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami melangkah, kami boleh dapat sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Tolong ya Bapak, terus campur tanganlah di dalam kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firmanmu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema mari membaca Alkitab pada malam hari ini adalah perbuatan lebih nyaring daripada kata-kata. Kita akan membaca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-13 sampai 1 Petrus 4 ayat yang ke-19. 1 Petrus 2 ayat 13 Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada Raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkemkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi, hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah. Hormatilah Raja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab, dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi, jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab, untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salahnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian-pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lebut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham, dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seias kata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau cacimaki dengan cacimaki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berdua jahat. Dan siapakah yang berbuat jahat terhadap kamu? Jika kamu rajin berbuat baik, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi, haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang salah dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab, lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu digendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab, juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan injil kepada roh-roh yang di dalam penjara yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtranya di mana hanya sedikit yaitu delapan orang yang diselamatkan oleh airbah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malekat, kuasa, dan kekuatan ditakbukan kepadanya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani kamu pun juga mempersendatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia tetapi menurut kehendak Allah sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu keinginan, kemabukan, pesta pora perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu tetapi mereka harus memberi petanggung jawab kepada dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. itulah sebabnya maka injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang supaya kamu dapat berdoa tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah jika ada orang yang berbicara baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah jika ada orang yang melayani baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya amin saudara-saudara yang kekasih janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu sebaliknya bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya berbagailah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen maka janganlah ia malu melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi dan jika penghakiman itu dimulai pada kita bagaimanakah kesudahannya hanya dengan mereka yang tidak percaya pada injil Allah dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia demikianlah pembacaan firman Tuhan perbuatan lebih nyaring daripada kata-kata ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus adalah hal yang biasa bagi seorang pelatih olahraga untuk mengadakan pertandingan uji coba untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemain inti dalam sebuah tim pada latihan-latihan awal kecenderungannya adalah untuk memisahkan dari kelompok besar menjadi kelompok kecil ada kelompok yang terdiri dari mereka yang sudah terbukti bermain baik ada kelompok lain yang terdiri dari para pemain yang sering digambarkan sebagai banyak bicara kelompok ini adalah kelompok yang lebih banyak membahas kehebatan mereka tetapi pada saat bermain permainan mereka berbeda jauh dari ucapan mereka ibu bapak yang terkasih jika Yesus melakukan pertandingan uji coba kalau bisa disebut seperti itu kira-kira kita akan berada di kelompok yang mana pemain inti atau kelompok yang banyak bicara memang lebih mudah berbicara mengenai bagaimana seharusnya menjadi orang Kristen daripada hidup menjalaninya Allah mendorong kita untuk menjadi seorang yang hidupnya berbeda dari dunia ini di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 Allah mengatakan bahwa kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging kemudian apabila dunia melihat kita mereka akan melihat perbuatan baik kita bahwa kita itu pemain bukan hanya banyak bicara dan bahwa kita benar-benar menghormati Allah bagian apa di dalam kehidupan kita yang lebih banyak bicaranya daripada tindakannya mari kita renungkan bersama untuk hal ini amin Bapak Surgawi tolong pada hari ini kami mulai hidup sedemikian rupa sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami mau tidak mau akan melihat Tuhan di dalam setiap tindakan kami di keseharian kami kami ingin menjadi pemain yang berguna yang menyatakan kemuliaan Kristus dimanapun kami berada bukan hanya pandai bicara saja kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan menolong kami terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan di sepanjang hari ini pagi, siang, sore, hingga malam Tuhan sudah pimpin dan sebentar kami akan beristirahat mohon Tuhan juga tetap menyertai kami dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin selamat malam selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati